Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bektiulandari Saya perwakilan dari Universitas Diponegoro, Semarang Pada kesempatan hari ini saya akan mempersentasikan mengenai hasil riset saya dan tim saya dengan judul Subjective Building pada Ibu Pekerja di masa pandemi COVID-19 dengan studi literatur review Berikut adalah permasalahan Subjective Building pada Ibu yang bekerja di masa pandemi COVID-19 dengan studi sistematik literatur review Wanita yang telah menikah tentunya memiliki berbagai peran dalam menjalankan aktivitasnya Contoh peran tersebut adalah mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja, melayani kebutuhan suami dan juga mengasuh anak-anaknya serta kebutuhan lainnya Istri secara otomatis akan lebih banyak memiliki peran di dalam keluarga Nah, adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan setiap individu untuk work from home menyebabkan permasalahan tersendiri terhadap Ibu Pekerja terutama terkait dengan Subjective Will Being Apa sih yang digunakan dalam metode penelitian tersebut? Nah, metodenya adalah menggunakan literatur review dan merujuk pada artikel yang telah dipilih dengan kategorisasi yaitu berupa artikel asli berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia dan memiliki publikasi pada tahun 2020 dan selanjutnya ditelusuri dengan menggunakan PubMed, IPA Journal, Google Scholar dan terakhir adalah Science Direct Dari bahasan sebelumnya tersebut maka muncullah pertanyaan sekaligus sebagai tujuan dari penelitian tersebut Yang pertama adalah bagaimana sih gambaran Subjective Will Being pada seseorang atau individu Ibu yang bekerja itu Kedua, pendekatan apa saja yang kira-kira dapat digunakan untuk meningkatkan Subjective Will Being pada Ibu Bekerja Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan Nah pertama adalah Subjective Will Being Seperti yang banyak kita ketahui Subjective Will Being adalah sebuah pemikiran setiap individu dan mengalami pengalaman hidup pribadinya Dari Dinar memukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pada Subjective Will Being yang pertama adalah self-esteem kedua ada self-control ketiga ada extraversion keempat optimism kelima hubungan yang positif dan keenam adalah mempunyai tujuan dan arti di dalam kehidupannya ada pun faktor lain yaitu ada usia jenis kelamin setiap individu pekerjaan individu pendidikan yang ditempuh oleh individu agama individu dan terakhir adalah keluarga dan status pernikahannya Nah selanjutnya adalah tahapan pencarian artikel yang dapat disaksikan pada gambaran tersebut yang dimulai dari web pencarian hingga hasil akhir jurnal berikut adalah tabel dari ringkasan literature review yang juga dapat disaksikan dari penelitian yang dilaksanakan oleh pertama dari penelitian oleh Martinez et al selanjutnya ada Limbors et al ketiga ada Brand et al keempat ada Paredes et al kelima ada Mohring et al keenam ada Zahar and Rudow yang ketujuh ada Marliani et al dan terakhir penelitian dari Khoiria dan Takwien ada pun mengenai hasilnya yang pertama dari penelitian oleh Mohring et al yang mengemukakan bahwa terjadi penurunan kepuasan keluarga secara umum dan penurunan kepuasan kerja secara keseluruhan yang paling menonjol adalah pada para ibu dan individu yang tidak memiliki anak dan terpaksa harus bekerja dengan jangka waktu yang cukup pendek hal ini berbanding terbalik pada kesejahteraan untuk seorang ayah selanjutnya ada penelitian dari Zahar and Rudow yang memukakan bahwa penelitian stres dan penanggulangannya atau coping dapat dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan subjektif untuk menghadapi masa pandemi selanjutnya ada penelitian dari Marliani et al yang mengemukakan bahwa regulasi emosi diprediksi menjadi salah satu aspek personal yang menentukan bagi seseorang ibu ketika bekerja untuk menghadapi stres yang ada dan lebih lanjutnya akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis terutama penilaian subjektif mereka selanjutnya ada penelitian dari Khoiriyah dan Takwin yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh antara komunikasi online dengan kesejahteraan subjektif pada pengusaha JDKI Jakarta selanjutnya adalah penelitian dari Martinez et al yang mengemukakan bahwa kesejahteraan subjektif pada partisipannya cenderung rendah dan partisipannya menggunakan strategi coping seperti optimisme dan kebersyukuran untuk meningkatkannya kembali selanjutnya ada penelitian dari Lambrose et al yang mengemukakan bahwa stres pengasuhan mempengaruhi kondisi kualitas hidup ibu yang bekerja dan hal tersebut bisa diatasi dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ada penelitian dari Brain et al yang mengemukakan bahwa olahraga secara rutin dan dilakukan setiap hari selama pandemi akan membuat suasana hati seseorang menjadi lebih baik dan akan berpengaruh terhadap subjektif field being setiap individu ada pun penelitian dari Paradise et al juga mengemukakan bahwa individu yang memiliki resiliensi yang tinggi dapat mengatasi hal-hal yang akan merusak kesejahteraan mentalnya seperti stres ataupun traumatis selama pandemi COVID-19 dari keseluruhan artikel yang telah dijadikan literatur review tersebut menyatakan bahwa gambaran subjektif field being pada ibu yang bekerja di masa pandemi rata-rata cenderung memiliki nilai yang rendah dan penurunan secara signifikan sedangkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif itu sendiri dengan dari bahasan literatur tersebut juga menyatakan bahwa popping stress dengan menggunakan regulasi emosi dapat memberikan ketenangan dan penelian positif pada ibu yang bekerja di masa pandemi seperti saat ini lalu selanjutnya adalah menjaga komunikasi online antara sahabat, keluarga, sanak saudara juga dapat meningkatkan subjektif field being pada seorang ibu lalu ada olahraga ataupun kegiatan atau aktivitas lainnya seperti meditasi untuk menghilangkan pemikiran negatif yang sering muncul dan mengganggu setiap kehidupan sehari-hari pada ibu bekerja terakhir sebagai bentuk faktor pada peningkatan kesejahteraan subjektif dengan tetap resiliensi di kala pandemi maka akan tetap meningkatkan subjektif field being pada ibu yang bekerja terima kasih banyak atas perhatiannya apabila dalam pemaparan hasil riset tersebut memiliki banyak kekurangan saya selaku presenter mengucapkan maaf sebesar-besarnya tetap selalu stay safe dan salam sehat mental untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh